Halo balik lagi, shangdudegame disini tanpa hati Hari ini gw bakal share db12 tim gw Db12, ini tim gw Gw bakal tunjukin dan jelaskan Yang pertama tentunya Verde Semua ada Verde Fusable sekarang, kalian bisa fuse monster ini Kalo kalian bisa bikin Verde lebih kenceng, bagus Gw pake random artifact disini Verde lebih tebel jadi dia bisa survive Ini statnya Dia jalan dulu di tim gw Yang kedua ini Fran Fran adalah support monster yang terbaik Kalian bisa beli dari Secret Shop Gw lupa Kalo kalian bisa increase, maksimalin artifactnya Bagusnya Ini Fran bikin tim kalian lebih aman Kalo kita bisa heal Immunity penting Karena kalo ini boss ada Skil kontinus damagenya Jadi kalian butuh Fran buat immune atau cleanse Dan heal juga Ini kenapa kita harus bunuh cepet Kalo HP drop di bawah 30% Atk power increase greatly buat ini boss Kaga bisa pake block beneficial effect disini Dan yang ini Bethoni Gw ga ada Brandia jadi gw pake Bethoni Gw max ini Bethoni karena full nuker Ini statnya Mantap bagus tapi sedikit lempar Karena gw ga full upgrade ini 2 rune Gw coba Gw harus beritahu kalian Kalian harus putus super high damage disini Dan speed Menurut gw lebih banyak Kalo di bawah itu lebih bagus Karena di bawah ini Menurut gw dengan bantuan dari Verde Dia bisa atk 2x Sebelum itu boss Yang itu boss Raktower Biar immunity ke dragon Ini Bethoni bagus Karena kita commit Kalo kita butuh Kalo Kro Karena Kro kadang bawa temen yang lain buat atk Dan skill 1nya Ini Bethoni Udah naek 50% setiap Dan ini ignore defense Bagus Yang ini Selaw Tapi karena Bethoni gw Law akurasi Kita fokus di damage disini Masih banyak chance Masih banyak chance Menurut gw slow Ini Loren Loren gw ga terlalu kenceng Kalo kalian bisa bikin lebih cepat Bagus Artifact juga belum upgrade Ini buat strip Oke Kalian perlu build Perlu buat Loren Akurasi Lebih dari 60 Menurut gw 70 atau 80 Lebih baik Karena suksesnya Tergantung di strip Skill 2 Pastiin full skill Jadi cooldown 3 turn Pake vio Mungkin dia bisa strip Dan yang terakhir Kro Btw turn order kalian bisa cek Kro dan Bethoni terakhir Dan pake speed lead Karena kita butuh nuke boss Kenceng 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 Yang ini Btr Gw bakal tunjukin ini dulu Kalo full skill OMG masih bisa increase Gw bakal coba increase Jadi sukses rate gw bakal improve Oke, kalo ini Pake turn order gw Verde Lalu Loren Fran, sama Fran yang dulu Oke, Loren dulu, Fran Dan krow Maksudnya Bethoni karena dia masih berada Dan krow terakhir Oke, mari kita lihat sekarang Mantap Loren, Bethony ngebunuh Btr, bagian penting kalo kalian build DB12 Semua tim kalian harus bertahan ini wave, kalo kalian ga bisa bunuh mid boss cepet Kalian harus build timnya, karena ini crystal bakal def break 1 tim kita, dan yang lain bakal nuke Kalian harus bertahan itu semua monster kalian Karena gw pake elementnya Ga ada win, jadi ini crystal bakal atk random Fran ga bakal mudah Oke, kita lihat yang ini, oke Fran bisa handle itu Mantap, kita berhasil Dan kita lanjut ke stage Anjay ini crystal Oke, sekarang kita nuke boss Ini kenapa Bethony butuh lebih dari plus 50 Di hal ini dia bakal atk 2x Sebelum itu boss Rekristal ngasih imun Anjay, kita late kalo kita bisa nuke sebelum itu Gw butuh lebih cepet dan damagenya Kalo kita bisa nuke itu Mantap, akurasi 60 bagus di Loren Mantap, dia bisa success Strip boss Oke, kita coba 1x lagi Buat pastiin tim aman Waktunya yang terbaik Pake tim ini, gw bakal tunjukin nanti Kita coba 1x lagi Oke, kita coba 1x lagi Oke, kita coba 2x lagi Bunuh Mantap, branding Ini stage penting Kita coba 2x lagi Wow, kita bisa lanjut Wow, kita bisa lanjut Oke, mantap Gw harus gampang Verde gw Menurut gw, gw coba ini sebelumnya Verde masih bisa bertahan Kalo def break dan di hit sama crystal lain Kalian bisa lihat ini Kalian bisa lihat di awal video Oke, kita lihat Kalo ini Loren derp ada masalah Ouch, terlalu banyak Mantap, kyknya Loren bakal pake skill 2 Harus 2 skill Masih kaga Anjay, lambat kyknya Gpp, mantap Kita bisa kurangi boss atk bar Anjay, nyaris Mantap Ini tim semi YOLO gw Ini tim bawah 2 menit Mungkin 95% Karena bergantung di Loren Strip boss Dragon ini tentang strip boss Akurasi lebih banyak Atau sukses buat strip Itu post Kalo dia di immunity Bakal bikin sukses rate Gw bakal tunjukin Oke, gw bakal tunjukin Gw bakal tunjukin tim gw Dragon masih susah Karena gw ga ada Martina Martina mungkin Harusnya ada Akurasi yang tinggi Buat strip Oke, gw pake Verde, Franz, Bettoni Kalo kalian ada Brandia Kyknya lebih baik Coba improve mereka Loren Striper Loren Bisa diubah menjadi Beladeon 2 Atau Elsharion Tapi kyknya Loren lebih baik Karena def breaknya konsisten Stripnya juga Cd Elsharionnya ga bagus Gw pake Rune sama Loren Rune sama Tapi masih ga bagus Gw lebih baik Gw lebih suka Loren Oke kyknya itu semua Terima kasih udah nonton Tolong support gw Komen kalo ada tim lain Subscribe, like, dan share Ke semua temen gw Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax